Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang masyarakat Kota Malang. Saat ini kami sedang berada di Jembatan Gedung Kandang atau di area pembangunan Jembatan Gedung Kandang. Bisa dilihat bahwasannya sekarang proses pembangunan flyover Jembatan Gedung Kandang ini sudah dimulai dan sudah ada pekerjaan alat-alat berat di sekitaran area sini. Dengan mulainya dibuka untuk pekerjaan di flyover Jembatan Gedung Kandang ini membuat arus kendaraan lalu lintas baik dari arah buring menuju ke Gedung Kandang dan sebaliknya itu ditutup. dan untuk skema arus lalu lintas untuk dari arah buring bisa melewati Pasar Gadang, Jalan Raya Gadang Bumiayu itu untuk kendaraan besar dan juga kendaraan roda empat. Begitu juga untuk dari arah Gedung Kandang menuju kemburing untuk kendaraan roda empat, kendaraan besar, roda dua itu bisa melewati Jalan Muarto terus nanti tembus ke Jalan Gadang dan penutupan ini sifatnya sementara karena bisa dilihat ya proses pengerjaan Jembatan sudah berlangsung nilai kontrak dari pembangunan flyover Jembatan Gedung Kandang ini sebesar Rp51 miliar dan kami disini mencoba untuk memberikan informasi kepada masyarakat Kota Malang tentang penutupan jalan saat ini saya sedang berada di pertigaan Gedung Kandang bisa dilihat ada pengalian arus hal lintas sedangkan untuk warga sekitar sini ya bisa dilihat di di sana tepatnya di di Petang Gedung Kandang untuk warga yang tinggal di sekitaran Buring yang mau mengarah ke Gedung Kandang atau menuju ke Jodipan Muarto Polen itu bisa melewati pasar Gedung Kandang sementara yang dari arah Terminal Buring Wonokoyo Arjo Winangun di Terminal di Terminal Ambitrusdi itu dilewatkan melalui Pasar Gadang dari informasi yang saya dapatkan dari Kepala di Sukkata Malang bahwasannya penutupan jalan ini sifatnya hanya sementara karena memang ada pengerjaan seperti Bego tadi itu yang memang harus diharuskan untuk menutup jalan dan jadi sifatnya hanya sementara saja nanti kalau pekerjaan itu sudah selesai maka jalan akan kembali dibuka begitu juga nanti pada saat proses pembangunan jembatannya, konstruksinya itu juga akan ada penutupan jalan dan penutupan jalan sekali lagi sifatnya hanya sementara dan masyarakat tidak perlu khawatir terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!